Pemirsa selama musim kemarau, sebagian warga kota Bandung mengalami krisis air bersih. Salah satunya di jalan industri dalam Cicondo, kota Bandung. Sudah 4 bulan, warga kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk meringankan beban warga, perusahaan daerah air minum Tirtawening, kota Bandung, membagikan air bersih secara gratis kepada warga. Beginilah suasana pembagian air bersih di wilayah jalan industri dalam Cicendo, kota Bandung. Ratusan warga rela antre sambil membawa jerigen berbagai ukuran hanya untuk mendapatkan air bersih. Warga merasa bersyukur ada pihak yang mau membagikan air bersih di tengah-tengah kesulitan mereka. Menurut warga Neneng, sudah 4 bulan mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Selama ini untuk kebutuhan sehari-hari, mereka harus membeli. Bu, udah berapa lama nih kesulitan air bersih, Bu? Iya, kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Itu kenapa penyebabnya, Bu? Itu ya, karena ininya mati, ya nggak ada. Soalnya kan di sini. Nggak tahu, ya caranya. Air PDM-nya nggak nyala? Jadi katanya merusak. Katanya kan ini mah air arketis. Ini mah air arketis. Katanya air. Oh, tapi PDM juga ini, Bu? Iya, tapi termasuknya masih ke PDM. Nah, sekarang ada ini, Bu. Dari PDM saluran bantuan gimana nih, Bu? Ya, kalau sering majusnya alhamdulillah. Jangan sekali-sekali gitu ngebantuan. Ya kan air butuhnya tiap hari. Per rumah, saya juga pakai. Kalau lagi banyak, ya 10 lah kalau nyuci. Kalau nggak nyuci, ya paling 8 sampai 7 jelik ya sehari. Sementara itu, menurut birut PDAM Tirtawening Kota Bandung, Sony Salimi, pihaknya membagikan 55.000 liter air bersih secara cuma-cuma kepada warga yang dipasok langsung ke lokasi padat penduduk dengan menggunakan 17 mobil tangki air. Sudah hampir tiga bulan atau empat bulan ya, kita berikan bantuan ke sini. Ini seiring dengan matinya sumur artesis di jalan industri. Karena wilayah sini itu selama ini dilayani oleh artesis dari jalan industri ya. Kemarin kita baru mendapatkan izin untuk bisa melakukan pengeboran. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melakukan pengeboran ya, dan hasilnya baik sehingga masyarakat di sini bisa dipastikan untuk memperoleh kembali air pedang melalui pertimbangan, tidak lagi dengan mobil-mobil tangki. Karena tersebut, ketika kita memberikan pelayanan dengan mobil tangki, kos operasional buat kita menjadi lebih mahal. Padahal di sini gratis. Bayangkan kalau misalnya beli gitu ya, beli itu satu tangki 200 ya, kalau komersil kita jual ke pelanggan secara komersil itu 200 per tangki. Sehari ini kan ada 7 sampai 8 lah, kira-kira atas 1 juta setengah sehari. Kali 30 hari berarti udah 45 juta. Kali 4 bulan, udah 180 juta. Padahal membangun artesis mungkin bisa udah setengahnya ya, bisa ya. Selain di kawasan Cicendo, di kota Bandung ada beberapa wilayah lainnya seperti Marga Hayuraya, Riung Bandung, Kopo, dan beberapa daerah lainnya yang krisis air bersih. Pihak PDA yang mengimbau agar warga bijak menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari.